Philip Trossier, mantan pelatih tim nasional Vietnam yang dipecat saat Vietnam kalah 0-3 oleh Indonesia pada malam Rabu kemarin. Ternyata, Philip adalah seorang mu'alaf yang memutuskan menjadi seorang muslim tahun 2006 lalu. Ketika dia tinggal di Maroko selama bertahun-tahun, dia merasa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ketika dia belajar banyak tentang ajaran Islam, dia menemukan ketenangan. Philip Trossier sudah dikenal oleh penggemar sepak bola Asia, terutama mereka yang mengikuti kemenangan di Piala Dunia 2002. Pelatih asal Perancis ini memimpin Jepang ke-16 besar Piala Dunia 2002. Sebagai informasi, keikut sertaan Jepang ke babak 16 besar Piala Dunia 2002 adalah yang pertama. Saat menangani Jepang, Philip sempat bermain dengan beberapa tim nasional yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Qatar dan Maroko. Philip hanya tinggal lima bulan di Maroko, tetapi di sana dia menemukan cahaya Islam. Di sana dia memilih menjadi mu'alaf dan mengubah namanya menjadi Omar. Kata Philip, awalnya saya tidak mau menunjukkan keislaman saya dan keluarga saya, saya ingin menjaga perasaan saya sendiri. Salah satu rekan, Trossier memberitahu orang lain bahwa Philip dan sang istri sudah mengucapkan dua kalimat sahadat. Sama seperti Philip, sang istri juga mengubah namanya dari Dominique menjadi Amina. Hal itu termuat dalam surat kabar Perancis Le Opinion. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF resmi memutus kontrak manajer Philip Trossier setelah dibantai tiga kali secara beruntun oleh tim nas Indonesia. Pelatih asal Perancis itu harus kembali menerima kekalahan dari tim nas Indonesia. Tim nas Vietnam lagi-lagi tumbang dengan skor 0-3 melawan tim nas Indonesia di Stadion Maedin Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 malam. Sebelumnya, tim nas Vietnam juga harus merasakan kekalahan dari tim nas Indonesia di laga ketiga Groove F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim nas Vietnam tak luk 0-1 dari skuad Garuda di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta Kamis 21 Maret 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.